Salah satu motor yang cocok untuk menjadi penerus Mio M3 yang memiliki desain sporty adalah Yamaha RS Neo. Namun dengan catatan, desainnya disesuaikan dengan pasar di Indonesia. Yamaha RS Neo sendiri dipasarkan di Taiwan dengan desain tanpa spakbor depan seperti motor Matic Kimco, sehingga bodi depan tampak menyatu dengan spakbor. Memang tampilannya memang tampak aneh. Jika saja motor ini masuk ke Indonesia, Yamaha harus merombak tampilan depannya. Namun dari bodi tengah hingga ke belakang, motor ini memiliki desain yang terbilang keren dengan garis-garis tegas, dan tampak belakang lampu stop lamp seperti tampilan motor sportnya Yamaha R-Series. Skutik ini diklaim mampu menjadi motor yang paling nyaman dan mudah dikendalikan di kelasnya. Hal itu tak terlepas dari bobotnya yang hanya 93 kg dengan tinggi jog 755 mm. Tak seperti skutik kebanyakan saat ini, lampu utama Yamaha RS Neo ini terletak pada cover stang, seperti Yamaha Mio Sporti jaman dulu, dan masih menggunakan bohlam halogen. Sementara itu, cover bodi depan terdapat LED DRL, dan lampu sen seolah seperti mata sipit. Untuk urusan performanya, Yamaha RS Neo mengandalkan mesin satu silinder SOHC 124 cc dengan sistem pendingin udara. Dengan mesin tersebut, motor ini terbilang irit karena dapat menempuh jarak 57,9 km untuk 1 liter bensin. Sedangkan, pada sektor kakinya, terpasang ban berukuran 90x90 dengan ring 10 di depan dan belakang. Dan untuk sektor pengeremannya, menggunakan cakram di depan dan trombol di bagian belakang. Menariknya, Yamaha RS Neo telah dibekali instrumen panel LCD multifungsi. Selain itu, lubang pengisian ban bakarnya berada di deck depan mirip Yamaha Frigo dan Grand Villano. Motor ini juga sudah dibekali USB socket charger, dan fitur jog yang dapat terbuka otomatis saat membuka kunci jog. Mengenai harga, Yamaha RS Neo pada saat video ini dipublish, dibanderol dengan harga 68 ribu dolar Taiwan atau sekitar 33 jutaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.